Sekarang satu lagi Ustadz, Mbak Faryana ini saya unmute ya, silahkan pertanyaan langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Afwan Ustadz Ibn bertanya, anak saya sekolah di sekolah Islam, tapi di sekolah tersebut kadang masih menggunakan musik dalam kegiatannya, seperti bupacara bendera di hari Senin, senang pagi, pelajaran tematik, serta kalau ada tahun baru Islam, memperingati, kemudian mulut Nabi juga memperingati. Walaupun tiap hari ada kegiatan tah. Terpikir sih buat nindain anak saya sekolah ke sekolah sunnah. Jadi sebaiknya menurut pandangan Ustadz bagaimana ya? Tetap melanjutkan saja, tapi takut dosa karena ada musik dan ibadah yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan sunnah, atau pindah, tapi saya bingung nanti alasan keluarnya gimana Ustadz takutnya nanti kami dikira fanatik atau eksplosif. Mohon pandangannya Ustadz. Jazakumullahu khairan, barakallahu'alaikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hibad tifillah, kita bergembira sebenarnya dengan munculnya sekolah-sekolah Islam. Yang mereka membawa spirit Islam. Mereka ingin anak-anak ini lebih dekat dengan Al-Quran, lebih dekat dengan sunnah Nabi SAW. Tapi mungkin karena memang ya sebagian mungkin memiliki pandangan-pandangan yang berbeda sehingga mungkin sekolahnya belum pul sesuai dengan yang diajarkan dalam Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Maka kalau ada pilihan, maka kita seharusnya memilih. Kalau dikatakan tadi ada sekolah mungkin yang lebih bagus, ada sekolah yang anak-anak kita ibadahnya insyaAllah lebih khusyuk di sana. Sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Tidak ada perkara-perkara yang mungkin sebagian mengatakan kan musik masih diperselisihkan kan. Kita tuh kalau ada pilihan antara yang mengharamkan dengan yang membolehkan. Jadi syubhat jadi kita kan. Sebagian orang memandangnya syubhat. Seorang muslim itu meninggalkan yang syubhat. Meninggalkan yang seperti itu, cari yang lebih aman gitu. Maka anak rasa buat seorang tua, dia carikan sekolah lain yang lebih bagus untuk dia dan untuk anak-anaknya. Sehingga orang tua juga gak capek gitu loh. Orang tua ngasih penjelasan kepada anaknya. Ini lo yang sesuai dengan sunnah Nabi. Ini lo yang diajarkan. Tapi anaknya banteng. Enggak di sekolah gak kayak gitu. Akhirnya selalu berdebat sama orang tuanya. Cuma kan sekarang berbicara tentang alasan memindahkan anak itu apa. Kalau bicara alasannya, dia sampaikan ingin yang lebih baik. Ingin yang lebih fokus anak-anak. Mau mencari sekolah lain yang hafalan Qur'annya mungkin lebih banyak. Sehingga mereka akan tahu anak mencari yang lebih manfaat sebenarnya buat anak-anak. Kemudian gak ada masalah disebut. Memang ada beberapa hal yang kok anak kurang pas ya. Seperti tadi masalah musik yang mungkin akan mengurangi hafalan anak kita. Jadi insya Allah dengan alasan yang seperti itu, semoga mereka bisa menerima. Walaupun kita gak bisa menyenangkan semua orang. Tapi paling tidak, nanti ketika anti meninggalkan sekolah tersebut, anti meninggalkan pesan-pesan kebaikan buat mereka. Dan kita kepingin sih semua sekolah itu menjadi lebih baik dan lebih berguna buat anak-anak didiknya. Barakalawah Fiknah.